Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari gempa 6,9 Magnitudo yang terjadi Jumat malam di Banten, menimbulkan kerusakan sejumlah bangunan. Seperti yang terjadi di desa Sinar Jaya Mandala Wangi, Pandeglang, belasan rumah tercatat rusak berat hingga hancur. Gempa berkekuatan 6,9 Magnitudo yang berpusat di Pandeglang, Banten tadi malam menyebabkan kerusakan bangunan, terutama rumah. Seperti di desa Sinar Jaya Mandala Wangi, Pandeglang, gempa menyebabkan 18 bangunan rumah rusak dan hancur. Saat gempa terjadi banyak warga yang panik dan meninggalkan rumah mereka. Tadi pagi ada juga saya lihat yang di sana sangat parah juga sehingga ada 18. Ini juga saya belum keliling semua untuk melihat. Pertama saya lagi pada makan, kumpul di rumahnya di dalam, begitu goyang, kita langsung lari sambil muji ya. Eh begitu kita itu lupa, maaf, kita bawa nasi aja ke depan. Warga yang kehilangan rumah saat ini mengungsi ke rumah tetangga atau kerabat. Meskipun pihak BMKG telah mengakhiri peringatan tsunami, namun warga diimbau agar tetap waspada, serta tidak mempercayai informasi yang belum jelas. Dari Pandeglang, Banten, Pangeran Negara, Tim Liputan Ainews melaporkan.